Oke guys, mari kita lihat status ekstrendem dari member JKT48. Aku sekamar sama Arali. Semangat Arali aku yakin dirimu kuat menghadapi cobaan seperti ini. Bertumbuhlah dengan kuat seperti karang. Makan bayang, campur tembakau. Diang kau. Kemarin aku sekamar sama Arali, terus aku tinggal bentar buat pergi keluar. Tiba-tiba dapet long text dari dia yang isinya kayak ngechat dosen gini. Lucu banget kamu Arali. Selamat malam Cepio, mohon maaf mengganggu C. Aku sudah selesai mandi ya seh. Kalau C cemau ke kamar aku udah kedengeran. Terima kasih C. Oke Arali. Cepio mohon maaf mengganggu C. Kartu kamar kita mau aku antar kesana gak ya C. Aku takut ketiduran. Maaf ya Cepio. Tapi kalau tidak mau gak papa C aku juga masih nonton. Terima kasih C. Lain kali, nomor induk mahasiswa disertakan ya Arali. Malah ngemunjat. Aja keribut kalian. Eh kita... Eh apa ini keributan? Saya suka keributan. Eh gak boleh. Kita harus maaf-maaf. Siapa yang berani bilang buncis gak enak? Saya. Akan aku laporin ke Cepio. Ya Allah C langsung capu aja. Aduin aja aduin. Aku suka keributan. Flashback. Siapa suka buncis? Maaf Cepio kali ini, aku tim gak suka sayur. Tapi sayur banyak manfaatnya Sisi. Siapa tahu kalau Sisi makan sayur nanti, bisa jadi lebih fokus jadi gak tipe lagi. Sisi. Ayo ribut, ribut, ribut. Cisani, di Twitter aku cuma bercanda ya. Love Cisani. Kan gimana ya? End of Flashback. Siapa yang berani bilang buncis gak enak? Akan aku laporin ke Cepio. Raja terakhir muncul kembali. Mickey hapus tweetnya, dek. Cisani tidak pernah salah. Yang salah buncisnya Cisani. Berikut adalah member yang akan tampil. Sama si Fionni-Fionni itu ya. Diam kamu Freyana Yasiva Nurdana. Freyana Yasiva Nurdana. Aneh banget aku minta temenin kak Freya ke minimarket. Tapi dia malah ngarahin aku ke masjid. Mini marketnya ngelewatin masjid ya. Katro. Astagfirullahaladzim gak boleh kasar gitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa lagi ya? Fionni-F-nya Flying Fitim. Jelas-jelas aku korbannya. Si Fionni-Fionni itu menjad kueku. Kok penyok? Gak apa-apa. Meanwhile, karya terbaik Sionni. Wow! Jago banget masaknya. Ampun! Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kita tanding bikin roti goreng ya, Fionni. Mohon bantuannya Om Jod untuk mewujudkan ini. Meanwhile. Bangga gak sih? Aku bisa bikin makanan sendiri. That looks. Itu bisa dimakan, Kat. Makasih udah mematahkan semangat masak gue. Katanya umur 21 itu umur ideal wanita untuk menikah. Raja terakhir datang kembali. Gawat! Puntan! Pengawal Raja terakhir ikut memantau. Lengkap sudah. Para petinggi semua datang. Gitu, Pio. Fionni once said, Hati-hati bicara WK-WK-WK. Itu katanya Ci, bukan kata aku. Katanya umur 21 itu umur ideal wanita untuk menikah. Ayam cintaku. Aku mau menikahi ayam. Oh, NMG. Kelo. Has tak lebay mod on rumah banjir, WH banjir. Iya, banjir. Bukan degara hujan, tapi degara air. Ngeruastin Cepio gak gini caranya minfre. Freyana nyebelin banget asli. Kak izin blog akun member boleh gak sih? Atau official J-KT48? Teman-teman kemarin Trisha nanya, Kak aku, Kak Katarin mau jadi mama aku gak? Aku harus jawab, apa guys? Kasihan Trisha. Kali ini aku setuju. Miris memang sih. WK-WK-WK. Sabar ya Trisha. Jangan ya deg ya. Haduh deg, deg. Kak Atin udah jawab kok. Trisha, Nanti kamu malah mau Mi Blues. Bonus. Terima kasih untuk Cepio nih. No mention aku malu. Tapi Cepio baik sekali sama aku loh. Detailnya nanti ya. Tapi terima kasih sesudah mau satu kamar dengan aku. Maaf ya Cia. Kalau aku ada salah ucapan, serta merepotkan, aku mendapatkan momen baru di hari itu hee. Arali terima kasih juga yaudah mau jeti roommate aku. Semoga gak kapok ya sekamar sama aku lagi yehe. Oh ya lain kali, kalau mau ke kamar Madi gak apa-apa kok gak perlu izin dulu sama aku. Kan aku bukan Bu Guru. Lagi makan kebab. Tapi dikit aja soalnya kalau banyak kebablasan namanya. Mata terjaga setiap tak pernah lelah dalam percanaan ini setiap live, subscribe, dan komentar hanya untuk satu tiket ke efek Subirma. Sampai jumpa. Terima kasih.